Halo, saya DJ Della Saksikan obrolan santai saya dengan Sir Suga di Youtube channelnya Fresh String Sir Suga Cok Lali, Cok Lali Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Sir Suga dari Fresh String Channel ya Acara kali ini saya akan bahas orang dari Sekiana Hip Hop yang sudah malam lintah di dunia industri musik Yaitu DJ Della Mau tahu secara lengkap tentang dia? Kasihkan tentang saya Stay tuned Oke, halo semuanya Sore ini saya akan bahas seputar DJ Della ya Kan kita akan kemas tuntas ke mereka, ke dia Karena saya akan bahas tentang dunia Hip Hop Dengan Tune Table Vino nya Oke, Mas Della sudah mengenal Hip Hop sejak kapan? Waktu sejak masih baru lahir atau bagaimana? Dari kecil juga udah Udah kenal Hip Hop ya? Udah tahu rap Hip Hop Waktu itu kakak itu kan dengerin kayak kaset-kaset rap Kayak apa, Pestare Oh, Pestare, orang Indonesia itu ya Terus, waktu itu nonton RCTI kan ada lagunya Iwake yang Nombok Dong Oh iya, yang ke-2, eh yang ke-3 tuh Gak apa dong, iya Dari situ sih, itu awalnya Berarti sempat dulu sebelum DJ juga rapper atau bagaimana? Enggak? Sempat pernah nyobain Oh, sempat Sudah lama ya mengenal dunia Hip Hop ya, dari kakaknya ya? Oke Terus, kamu bisa memilih Tune Table, itu dari mana? Asal-masalnya Awalnya sih kan dari ini Dulunya itu memang koleksi vinyl Oh, asal-masalnya Suka koleksi kaset Oh, itu vinyl lagunya Iwake atau berbagai macam? Berbagai macam sih Oh, berbagai macam musik ya? Kan koleksi vinyl atau masih punya Tune Table Iya, atau matis Suring mulik-mulik Tune Table, nyata, oh ternyata Tune Table bisa buat DJing Oh gitu Kayaknya kita cari Tune Table yang bisa untuk DJing Oh khusus ya Direct Drive Tune Table, waktu itu namu Stanton Oh Stanton Dan saya kira browsing lagi Oh, ternyata pakai mixer dan segala macamnya Oh, jadi bermula dari coba-coba dari player-nya dulu ya? Hmm, karena dari koleksi vinyl Oh, jadi memang sebetulnya sebenarnya Mas Telen ini Kolektor vinyl ya? Karena vinyl harganya mahal loh Kalau kata-kata-kata murah, ini kalau kata-kata murah, ini dia vinyl Beli di rombong Karena saya lebih sering ke belakang panggung Maksudnya gimana tuh? Lebih ke belakang panggung Jadi dulu memang sambil kuliah Saya nge-crew, nge-crew band Oh, nge-crew band Oh, gitu asal banget Karena mungkin band itu ada unsur hip-hopnya mungkin ya? Ya, band pertama yang saya crew-in itu band hip-hop Oh, hip-hop, jadi pas passion-nya Jadi kebetulan satu passion ya? Jadi kamu dengan senang hati Akhirnya karena satu passion sama unsur musik hip-hopnya Jadi kamu dengan senang hati ya join Band pertama yang saya crew-in waktu itu namanya Apa band yang namanya? Buggy Wih, Buggy itu band legendaris tuh Zaman udah lama tuh, tahun 2001-2000an udah ada deh Sampai sekarang ada aksis ya? Masih Luar biasa, tapi dia termasuk band yang aksis dan konsisten di jalurnya Gitu loh Jadi dari situ, langsung kamu mencoba langsung solo-show Atau bagaimana dari jadi crew itu? Untuk the first time experience sebagai player? Jadi dulu sambil crew, sambil kuliah, sampe aku lulus Kemudian si managernya band ini Mas Arief, Arief Ligetan Halo Halo, bro Itu yang menghasilkan saya bagaimana menjadi seorang official untuk band itu sendiri Akhirnya menjadi roadman Oh gitu Meningkat-meningkat-meningkat Sama Mas Hajir Buggy Aku sempet diajarin teknik rap Oh gitu Sama Bang Hadi Buggy itu juga sempet Oh, Hadi yang dibuatnya ya? Terus akhirnya, karena udah mengerti bagaimana di depan dan belakang tanggung sekaligus Aku kan hobi Uka Atik turun table itu tadi Akhirnya temu bapak, oh ini bisa DJ Akhirnya Ya terbersih ide, oh Kayaknya aku main enak nih Oh Awalnya bukan untuk yang Gimana-gimana sih, aku cuma pingin Aku pingin mainin lagu yang ini loh, ada lagu enak Aku suka, aku mainin buat kamu ya Oh, kamu lihat ya Kamu mencoba eksplor ya Kamu lihat ya Ternyata banyak yang suka Oh gitu Kalau itu lagu apa yang pertama The First Time kamu mainkan? 90's Hip Hop Oh, jadi Hip Hop Oh iya, itu kurang-kurang tuh Old School gitu ya Ternyata animonya bagus ya Kamu gak ngangka ya Dari komunitas ke komunitas Eh, ternyata banyak yang suka Oh, suka Akhirnya kamu langsung Semangat ya Akhirnya kamu terus Perkreasi terus gitu Akhirnya memang Milih untuk Ya udah, aku hidup di dunia ini Oh dunia musik isilah ya Khususnya sebagai seorang DJ DJ Kan biasanya orang DJ kebanyakan Dia juga Tidak idealis Kalau kamu kan dari kacamata saya kan kamu bisa lihat Benar-benar konsisten sama jalurmu kan Enggak ada pikiran untuk misalnya nyoba Dijidikan pada umumnya Di papap atau di cafe-cafe lain Yang istilahnya Pasti kan seperti itu Ya, kalau untuk general sih Aku enggak Memang awalnya Dari hip-hop Spesialis di hip-hop Cuman untuk genre Aku enggak Enggak mau Terlalu Wah ini bagus Ini celet Tergantung eksekusian Sama piece-nya aja sih Betul Selama musik itu Masih enak dimikmati Enak diulik ya Apasalah coba ya Tapi emang saya spesialisnya di hip-hop Ya Kelihatan kan teman-teman dari style-nya kan Kan dia apa banget pakai topi Pakai jaket jersey Eh, jaketnya versity sama Celana Dikisnya Oke Enggak sama Ustaz juga saya coba Dikisnya sama-sama Ini kantoran Ini ibu bapak beda ya Itu bedanya Padahal sobat ambial Padahal sobat ambial Jangan percaya Dia bohong sama Tapi itu bohong Jangan percaya Oke Terus Untuk Saat ini Kamu udah Berkolaborasi Sama-sama saja Untuk turdable Apa? Sudah berkolaborasi sama Siapa saja Misal artisnya hip-hop Atau sebuah band Atau apanya Boleh di-sharing pengalamannya Halo Tuh Loh banyak sih Kamu mulai dari hip-hop dulu Kan terangkatnya di Surabaya kan ada Namanya Labeling Pasukan Rekord Dan saya lihat kamu Kayaknya disitu ada dealnya Betul lah Di pasukan Rekord Betul Ya Paling banyak memang saya Sama rapper-rapper dan singer Di pasukan Rekord Oh gitu Jadi kamu sebenarnya benar-benar Ikut Me-create musiknya disitu ya 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 Kebetulan disitu Selain sebagai seorang kecil Saya juga sebagai musik development Wah luar biasa Ternyata Ya double job Tapi Merahnya double juga kayaknya Selain DJ Dia juga Musik development ya Pendoloknya Dia juga yang menyeleksi Artis development Oh artis developmentnya Di pasukan Rekord Jadi dia yang melihat kapasitasnya Bakat minat dari talent-talannya Di pasukan Rekord Salah satunya Bagus sekali tuh Jadi Kan Kita juga memopo Regenerasi ya Supaya Tidak Henti Kalau boleh tahu Di pasukan Rekord Itu sudah Bandnya Yang paling Senior apa Kalau boleh tahu Di pasukan Rekord Yang masih eksis Di sana gak ada Senior Oh udah ada ya Cuman memang ada disitu Yang paling Duluan Oh yang Pionernya selainnya Yang masih ada Sampai saat itu Saga Oh Saga Oh ya itu udah lama juga tuh Zamannya 2001-2002 Saga Saga Mas Berampi Sama Sonja Masih produktif Jadi tinggal tiga orang aja sekarang Iya Tiga orang Kalau dia Pesernya mendapat Jadi tetap berkarya ya Tanpa batas Cuman kalau untuk yang generasi Di bawah gua Masih banyak Banyak banget Jadi sebenarnya kok Kalau saya boleh Utarakan Mungkin pas sekarang itu Sebuah wadah untuk Komunitas hip hop ya Yang di Surafaya Bingin berkembang ya Betul ya Untuk siapa pun Yang punya takat di musik Terutama hip hop kan Terutama ya Oh Yang mau berkembang Ya Sama pas sekarang Nanti akan dibantu Akan dibina gitu ya Dibina Sama dikasih Mungkin semacam Boksok Atau masukan-masukan Untuk supaya Bakat dan minat itu Terarah Karena mungkin Ada Mas Delan Ada mungkin Mas Wisang sama Arief ya Mas Arief ya Kan dia Banyak pengalaman Selama ini Jadi mungkin dia akan Memberi pengalaman ke Teman-teman yang Bergabung di Luar record Jadi itu Saling Apa ya Support Jadi Kelebihannya apa Supaya nanti Sekarang Surabaya Yang khusus hip hop Bisa berkembang Seperti pada umumnya Di luar Surabaya Begitu ya Ya gak menutup kemungkinan Nanti juga berkembang Di luar hip hop Ini ada numetal Wah bagus sekali Berarti istilahnya Tidak Apa istilahnya Luas ya istilahnya Universal ya Gak hanya satu Satu genre Semoga 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 Terus Kalau itu Yang sekarang hip hop Selain itu Pengalaman kamu Di lainnya apa Yang sudah Mencoba Exhibusi Selain hip hop Selain hip hop Kalau untuk genre Genre Ya saya terakhir itu Pernah kolaborasi sama Band metal Bukan band Band nu metal New metal New metal New metal New metal Atau hip metal Namanya point blank Point blank Band dari mana Surabaya itu ya Tau Tarisnya anak mana Oh gak tau ya Itu kayaknya bandnya keren banget tuh Point blank keren banget Teman-teman Jadi harus Coba kamu masuk ke Instagramnya atau YouTube-nya Point blank DJ-nya tuh Cakep memang Cakep banget Itu disitu Sudah Berapa kali kolaborasi sama band Point blank Sudah cukup beberapa kali Bagaimana perasaannya Bersama band Apakah Kecewa Atau bagaimana Asik 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 ya Alhamdulillah asik ternyata Asik Lanjut ya Lanjut ya Saya kira Jelek wah Bahayan Lanjut Itu sudah Oh itu event Gak tau event itu ya Yang di colors ya Itu kayaknya Lagunya banyak ya Bukan 10 lagu aja Banyak Oh banyak Ya plus Kamu suruh DJ-nya kan Jadi Itu yang bikin pikiran agak Kalut Karena Song list-nya Song list-nya banyak Jadi Kita harus benar-benar Konsentrasi Karena modelnya Ada yang langsung Di Apa namanya Dicampur 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 Dalam Dicampur Oh Nih metal Kok kebetulan Aku ketemu sama band yang namanya Poin Eatsling Jadi akhirnya Dengan tujuan yang sama Cara Bisa disatukan ide-ide nya ya Akhirnya Kita mencoba kolaborasi di Carlines itu Akhirnya Ya dari segi penonton Ya buah semua ya Alhamdulillah dari segi pihak Pada jemen juga Buat Jadi akhirnya Kita mungkin Lumayan berhasil. Masih lumayan. Kita masih berbuas, kita masih banyak PR-PR. Ya semoga di next project kita lebih menanggungkan hal yang lebih fresh, yang lebih banyak kejutan. Terutama, masih izin ya kan? Kan soalnya orangnya keren banget kalau main. Dua loh untuk tebal. Ini kalau pengen tau dia demonya, habis ini saya kasih ritayangannya. Dua. Dia pengen tuh tiga. Coba kartunya majanya kurang. Dua aja cukup. Pengennya pilih tiga depan. Coba depan tuh laptopnya. Dua dulu. Gitu pun saya aja yang syuting bingung saya. Kok bisa gini ya? Seperti orang bermain kung fu. Ya kan anjuran pemerintah dua saja cukup. Oh iya betul. Jadi jangan ikutin program KP ya. Dua cukup. Dua vinyl maksudnya. Dua vinyl. Bukan dua anak. Dua vinyl cukup. Pengennya sih ada tiga atau empat. Cuma tangannya apa? Dua. Jadi harus dua. Seperti itu. Oke untuk apa lagi ya? Oh iya ini kan kamu style-nya udah dibawa habis ya ini. Karena udah lama atau karena sejak kamu menjadi DJ. Apakah sebelumnya udah style begini? Mungkin bisa dibantuan. Zaman sekarang orang style begitu jalan sekali harus tau gak mau. Ya memang udah nyaman kayak gini. Oh sudah nyaman ya. Jadi bukan karena. Dari sekolah dari kuliah semua sih. Oh jadi dia termasuk konsisten ya sama style. Memang bagus ya. Kan sesuai dengan. Dia punya hobinya hip hop kan jadi bagus. Jadi masih. Satu warna ya. Satu tema ya. Kecuali kamu pakai batik pakai apa ya. Mungkin orang lihat. Loh kok beda. Orang udah tau ini pasti hip hop nih. Dari topinya kelihatan topi-topi. Basket sama topi-topi. Apa namanya. Baseball ya. Itu pasti kantor mainnya. Gitu. Oke. Untuk. Saat ini. Selain post-con record. Berarti kamu. Juga. Dijeset disitu ya. Di colors juga ya. Atau dimana. Iya salah satunya di colors. Selain di offer di luar ya selain itu ya. Ya masih ada beberapa tempat lagi. Ya karena masih pandemi. Iya kan. Jadi memang pandemi ini masih belum nyunormal. Apalagi Surabaya masih. Sebenarnya merah tua ya. Bahkan hitam. Jadi kita memang harus benar-benar physical distancing. Gak boleh sering-sering ketemu orang. Tapi kita gak pakai masker. Oh tenang aja. Kita sudah memakai hand sanitizer ya. Cuma kalau saya gak tau. Diminuh. Diminuh jangan. Nanti beda pisang. Karena alkoholnya 70%. Gak boleh. Jadi kita sudah memakai hand sanitizer. Jadi jangan khawatir. Kita tetap insya Allah aman. Karena kita juga mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi bukan kita begini kita nanteng bukan. Kita tetap mematuhi. Dan kita emang tidak mau melanggar. Karena efeknya. Gak hanya kita aja. Kita punya keluarga. Punya lingkungan dekat. Itu juga nanti akan ikut. Kena imbas. Ya semoga pandemi berakhir. Dan kita sebagai kalangan musisi. Termasuk digital ini. Bisa comeback kembali ke aktivitas normal ya. Kalau ada. Kita bisa tetap lagi. Nah ini kan kita kalau mau ketemu. Susah banget ya. Karena pasti ada rasa mas-mas kan. Jadi gak sembarang. Kalau duluan. Ayo. Kopdar. Gampang kan sekarang. Kopdar kita mikir kan. Wah gimana dulu nih. Disini. Manggung juga gak bisa. Iya betul. Jadi. Kita harus bersabar. Oke. Yang mungkin untuk terakhirnya. Untuk mas Jalan. Apa namanya. Pesan untuk musisi. Di saat pandemi ini. Apa ya kira-kira. Ya. Jangan. Jangan menyerah aja. Jangan menyerah. Harus semangat. Tetap aja. Memang susah sih. Emang. Tapi. Gak boleh. Jangan menyerah. Jadi. Jangan menyerah. Dan gak boleh baper ya. Harus. Dan give up. Strong. Give up. Dan feeling good. Karena kalau kita. Bergembira. Atau feeling good. Kita. Imun kita tetap terjaga. Kalau kita. Mungkin sedih. Baper. Atau. Jangan. Jangan. Nanti kita akan. Betul. Kampang sakit. Nanti kita. Memang. Memang. Berat sekali. Semua kalangan. Terdampak. Gak hanya kita. Semua orang. Terdampak. Jadi kita. Sama berdoa. Semoga. Pandemi ini. Berakhir ya. Dan kita kembali. Hidup normal. Seperti. Lalu. Lalu. Meskipun. Nanti mungkin. Harus memakai maskat. Tapi gak masalah. Maksudnya. Kita bisa. Ketemu. Teman-teman. Ketemu. Komunitas. Ketemu orang-orang lain. Yang. Sudah tiga bulan ini. Kita jarang. Lakukan. Kembali ke. Setiakala. Nah. Kembali ke. Setiakala. Betul. Jadi. Kembali ke. Habitatnya. Oke. Untuk. Influennya. Dilan itu. Sendiri apa. Apa. Dari sini. Dari luar negeri. Influen. Untuk. DJ-nya ini. Dari mana gak. Boleh tahu. Cara pemenang. Kamu. Saya lihat. Kamu. Autodidak. Luar biasa. Padahal. DJ-nya sekolahnya. Dan marah sekali. Ya. Karena IQ-nya. Di atas rata-rata. Mungkin di akhirnya. 300 akunya. Mungkin dia langsung. Tahu caranya. Boleh cerita. Oh silahkan. Di share. Jadi. Kebetulan. Waktu saya masih. Nge-cruise. Band. Oh ya. Kebetulan band-nya itu. Sering main. Club to club. Oh. Club to club. Oke oke. Sekolah DJ mahal. Betul sekali. Sangat mahal. Sekolah saya harus. Membiayai kuliah. Oh. Kuliah sendiri. Berarti ini. Benar-benar anak mandir. Jadi. Club to club. Saya sering ngobrol. Dengan orang-orang sekitar. Termasuk DJ-DJ disitu. Sering ngobrol. Kalian sharing ya. Mas ini. Caranya. Gimana sih. Mas ini pakai apa ya. Mas ini gimana sih. Boleh gak lihat. Caranya. Oh boleh. Boleh. Oh gitu. Kalau sampai rumah. Wah. Tapi yang kamu tanyain. Orangnya gak. Gak sensi gak. Gak kamar. Ngapain sih kamu tuh. Wah. Ibu banget gak ya. Mereka baik. Senior-senior sekarang. Nanti intinya kesempatan kamu. Apa ya. Gak boleh malu ya. Karena harus. Sejuik aja. Mungkin kita ingin belajar ilmunya ya. Iya. Mencari ilmunya. Dengan cara sering bertanya. Akhirnya sampai mereka. Dikasih. Sumbang sih ilmunya ya. Malah ada beberapa yang datang ke rumah. Ngajarin. Oh. Oh dengar. Sesekali main ke rumah. Ini caranya gini. Oh. Coba cek YouTube. Cek YouTube. Oh. Luar biasa. Jadi sudah ada ikatan chemistry ternyata ya. Karena mungkin. Mereka lihat. Dallon mungkin. Oh ini sudah ada potensi untuk bisa berkembang. Mungkin dia. Dengan senang hati membantu Dallon. Supaya kamu bisa berkembang. Dia juga. Nye pikir. Oh ya ini. Regenerasiku ini. Berarti. Ada yang melanjutkan. IJ. Jadi saling mensupport. Jadi seperti itu. Jadi kan benar-benar kamu tidak. Khusus ya. Benar-benar. Sama sering bertanya kepada senior-senior ya. Jangan malu tanya. Nah. Jadi kesimpulannya. Seperti pepatah. Malu bertanya. Seti jalan sama. Kalau Dallon mungkin malu bertanya. Dia mungkin sampai sekarang. Udah bisa memainkan dua final gak. Mungkin bisanya setengah. Setengah. Atau. Sedikit segini. Soalnya saya sendiri lihat saya bingung. Mainnya gimana. Kalau besar sekali dulu. Seperti. Piring aja kalah besar piring dulu. Segini. Piringnya segini ya. Saya lihat. Susah ya. Saya bingung. Karena masih ada. Controller masih ada laptop. Masih ada mixer. Masih ada. Gak tau lah. Kalau saya gitar mungkin enak gampang. Gak tau ini efeknya. Kalau itu terus gak tau. Saya gak ahli. Kamu kan penuh full teknologi. Ya teknologi. Benar-benar digital. Jadi saya bingung. Jadi seperti itu. Oh jadi. Sering-sering bertanya sama senior ya. Kamu bisa. Terus kamu. Dari situ. Menempuh waktu berapa tahun. Kamu. Waktu klub. Kamu tanya. Tanya. Sharing-tanya. Latihan barang-barang sama senior. Berapa tahun tuh berapa bulan. Lupa. Lupa sih mas. Kayaknya lama. Pasti lama tuh ya. Tapi yang jelas. Sampai saat ini pun masih belajar. Baru sekali. Jadi memang. Sering tanya-tanya. Apapun yang kita jalan. Haa. Ada teman-teman yang lebih junior. Oh jadi gak sama senior aja. Kita. Yang level atas. Level banget. Kita harus. Terbuka ya. Atau membuka diri. Bagus juga usulanya. Sampai sekarang juga masih pelancar. Oh betul. Ya betul sih. Kita kalau ingin. Maju kita harus. Betul atau. Masih di jalan. Jadi kita harus. Belajar dari. Yang senior. Maupun yang junior. Jadi jangan menutup diri. Kita harus buka diri. Gak perlu gengsi ya. Yang penting. Wilmu tuh harus diamalkan. Harus di share. Gak boleh di ambil. Karena apa. Kita nih. Benikmat. Apa ya jelanya. Bukan kita nih. Musisi ya. Seniman ya. Jadi kita harus. Punya jiwa seni yang bagus. Jadi. Orang seni sama dengan orang. Mungkin ya. Seperti. Apa ya. Sering memberi. Amalan lah. Cuma kita berupa. Musik ya. Gak mau. Amalan tentang. Hip Hop sama. Tertable ya. Gimana sih cara-cara. Kiat-kiat. Menjadi DJ yang. Proposional di jalurnya. Mungkin. Mungkin. Sekarang mungkin. Mas Jalan udah banyak. Makan garam. Jadi dia. Sudah. Mulai. Banyak perubahan. Yang bagus. Yang bagus signifikan. Karena masalah itu. Untuk di Surabaya. Sendiri. Untuk. DJ yang pakai final. Atau old school. Saya bilang old school ya. Itu. Bisa dihitung dengan jari. Teman-teman. Kemudian di situ pakai. DJ. Betul ya. Namanya si DJ. Jadi. Mungkin ngikutin. Era kan. Tapi kalau. Mas Jalan nih. Kebetulan dia. Konsisten. Tapi itu. Anu sih. Itu sah-sah aja. Mereka mau pakai apa. Ya kalau jadi. Saya. Aku sendiri. Taste. Yang cocok. Memang aku. Sukanya pakai. Vinyl ya. Pakai vinyl. Saya juga sama kamu. Setuju. Jadi kalau. Sebetulan saya. Saya berpandangkan bapak. DJs. Ibu apa ya. Pakai vinyl gitu. Karena dilihat. Benar-benar apa ya. Enak. Memang ribet. Tapi dilihat itu enak. Karena benar-benar. Sesuai dengan. Permainannya. Kalau. Si DJ kayaknya. Enggak ada jarumnya. Enggak ada jarumnya. Enggak ada. Enggak ada. Jadi mungkin. Tapi sah-sahat. Iya memang sah. Cuma kalau menurut saya. Berbadi. Ibaratnya kalau enggak. Kalau gitar. Itu. Maka efek analog. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin selera. Selera. Cuma. Setiap orang punya pilihan. Kalau Mas Jalan. Pilihannya. Ke DJ vinyl. Atau analog. Dia. Mentesbikan dia. DJ turn tables. Karena memang. Dia punyanya itu. Dan itu memang. Benar-benar. Susah. Itu tadi. Dan lagi. Enggak punya alat lagi. Enggak punya cuma turn tables. Jadi. Dia. Mau ke CD DJ juga. Enggak ada. Betul. Akhirnya dia. Lebih mendalami. Dan bagus sebenarnya. Sudah jadi. Boleh dibilang ya. Sudah pro lah. Karena nanti. Cara-caramanya udah pintar. Nanti kalau penasar lagi. Nanti abis ini ada videonya. Sebenarnya. Sebentar dulu ya. Terus apa lagi. Influencer tadi. Oh iya. Influencer tadi belum di. Apa influencer. Influencer. Karena saya memilih jalur nya. DJ. Dengan style nya turn tables ya. Turn tables. Pakai turn tables. Itu ada DJ Premier. Oh DJ Premier namanya. Oke tadi kan. Lanjut ke. Influencer kamu kan. DJ Premier. Premier atau Premier. Premier ya. Premier. Itu dari mana? Dari US. US New York. Oh mungkin bisa dijelaskan. Si Premier. Kalau kamu mau menyukai dia. Dia punya rap group namanya Gangstar. Wih si Gangstar. Terus apa. DJ Numark. Itu DJ nya Jurassic Five. Oh namanya DJ Numark. Iya. Ada. Dan Numark itu mereka kayak. Renk yang tutupnya. Ya ada juga. Oh coba namanya DJ Numark. Oh kebetulan. Mirip ya. Wow. DJ nya Jurassic Five. Oh Jurassic Five. Ada juga. Mix Master Mike. Mix Master Mike itu DJ nya Beastie Boys. Wow. Itu old school banget ya. Ada lagi DJ Lettel. DJ Lettel yang Limbisky tuh. Supaya pasti kenal. Lettel lu. Host of PN. Betul ya. Betul. Old school banget tuh. Yang lagu kebangsaan tuh. Jump around. Di semua dunia terasa booming nya. Oh dari situ kamu belajar dari. Setelah lima tuh. Lima influence ya. Kamu padu kan. Kalau di Indonesia. Ada referensi. Dari Indonesia. Di Indonesia banyak. Oh banyak gak. Referensi DJ. Ya dari temen temen DJ. Terdekat semua. Semua DJ yang saya kenal. Itu referensi saya. Oh jadi. Semua yang dari lokal. Dylan senang semua. Karena dia mungkin. Salah support ya. Kedua. Dia memang. Tidak. Apa. Tidak mengotak-otakan ya. Semua pinggil. Di. Apa namanya. Di. Aja. Dukar kepikiran. Oke saya mau tanyakan. Kalau saya lihat. Orang main to table tuh. Ada yang. Kidal mungkin kiri ya. Sama kan. Bedanya apa sih bedanya. Aku mau tanya. Kebanyakan orangnya gini kan. Enggak sih. Biasanya. Kalau. Scratching. Kebanyakan. Scratching tuh. Anu. Sebelah kiri. Oh kiri. Kenapa. Gak tau sih. Tapi di jelital saya lihat. Tangan. Di jelital kebanyakan. Itu yang jarang. Apa karena itu. Gak tau juga sih. Kenapa itu. Kenyamanan masing-masing. Ini namanya apa. Namanya apa ini. Crossfader. Oh crossfader nya. Kan kalau gini kan. Normal kan. Gini. Kalau gini kan. DJ Han. DJ Han. Emang. Tapi yang paling bagus. Memang kanan kiri bisa sih. Kayak. Kamu ya. Tadi. Saya lihat videonya. Ya. Kanan kiri. Saya atas bawah beda. Saya gini. Saya gini aja dah. Atas bawah. Jadi harus. Kanan kiri ya. Harus apa lagi. Ini susah kan. Cuman tersenorasi itu. Enggak. Bukan patoan. Ya. Tapi untuk. Dilihat. Kalau kita bisa. Termasuk apa ya. Kirographer. Kan. Kalau kita bisa kan. Kelihatan indah. Kayak. Kita main gitar. Kayaknya. Dan. Dilihat indah. Ngikutin piramanya. Kalau gini kan. Sama aja. Banyak-banyak. Gear nya. Makin dilihat. Ini. Tangan seribu nih. Gitu maksudnya. Jadi memang dia itu. Mungkin hobinya selain. Tuntable ya. Dia juga penari. Kan tangannya harus luwes tangannya. Kalau gak luwes. Gak bisa gini. Gak bisa crossfader. Gak bisa. 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 Oke. Terima kasih. Mas Dylan. Atas waktunya. Bincang-bincang. Sorry. Ganggu waktunya. Di rumahnya. Mas Dylan ya. Karena. Kebetulan. Rumahnya. Tempatnya. Mendukung. Sangat asri. Jadi. Cocok untuk dibuat. Tukar pikiran. Semoga. Kedepannya. Mas Dylan. Tambah sukses. Dengan karunya. Semoga. Pandemi cepat berakhir. Dan bagi yang. Menonton juga. Semoga. Semuanya. Menjadi baik. Semoga pandemi tetap. Bisa. Berakhir. Oke. Dari. Sosuga. Mengucapkan. Terbangga. Sampai matanya. Bersama. Sapa namanya. DJ Delon. Sampai jumpa. Di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metal. Ada dulu. Oh iya. Masih ada. Ini. Putranya. Talon DJ Junior. Siapa namanya. Siapa namanya. Theo Lakers. Theo Lakers. Bye. Dadah. Ciao. Dadah. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!